Iya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizzy dan kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Blue Archive, baru-baru ini mendapatkan rating unblock karena perihal masalah censorship teman-teman Ya ini merupakan Blue Archive dari versi globalnya atau versi ya westernnya Bahkan hingga detik ini, untuk rating itu berjumlah 2.0 teman-teman Banyak sekali yang ngirim rating 1 Please don't change the content bla 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 dan sebagainya Yang dimana ini perihal masalah tentang censorship si alis teman-teman Jadi yang JP itu ya seperti di atas, yang global itu seperti di bawah Jadi agak sedikit lebih di scale ya untuk yang global So karena masalah itulah mereka memberikan rating 1 dan ya men-sensornya Ini gue gak tau kenapa ada orang Indo disini ya Allah Eh ini Blue Archive global co, ini di Playstore global Tapi tenang aja teman-teman Disini di versi Indonesianya Playstore Indonesia ini masih normal-normal aja sih Masih rating 4.2 Jadi dengan kata lain, player Indonesia tidak ada permasalahan mengenai hal itu ya tentang censorship Ya walaupun memang ada sedikit lah orang yang mempermasalahkannya Tapi gak banyak-banyak banget seperti di global yang Notabene mereka ngasih rating rendah karena pensensuran tersebut Sebenernya bukan hanya di sensornya aja sih Tapi karena penempatan janji pihak developernya Karena waktu sebelum rilis Pihak developer itu telah mengatakan bahwa mereka tidak akan mengganti konten yang ada di JP Tapi setelah rilis seperti ini Mereka menggantinya dengan hal seperti itu Hanya sekecil itu membuat masalah ya guys ya Terlebih lagi pihak developer tidak memberitahukannya terlebih dahulu Tapi disini baru-baru saja sudah ada klarifikasi dari pihak developer Blue Archive-nya Yang dimana disini kamu bisa lihat ada statement dari officialnya Yang pada intinya Ini bakalan akan ada perubahan ke depannya untuk versi global Karena untuk menyesuaikan pasar serta ya playstore global mungkin ya Atau mungkin ada beberapa peraturan yang mereka tidak boleh langgar Ini gue juga gak tau Yang jelas ke depannya itu Pasti ada perubahan seperti yang sekarang Gak seperti yang di JP ya Kalau JP mah bebas banget, it's okay lah Oke lalu bagaimana menurut kalian teman-teman perihal masalah hal ini Kalau gue sih ya fine-fine aja Selagi tidak mengganggu gameplay dan sebagainya ya oke-oke aja sih Tapi gue juga gak tau bakalan bagaimana nanti ketika ada karakter versi summernya Karena karakter versi summer itu parah banget coy L2D-nya ya Entahlah apa yang dilakukan oleh Nexon nantinya ya Kita lihat aja nanti ke depannya Oke teman-teman itu aja untuk videoku kali ini Buat kalian selamat beraktifitas dan jangan lupa ngopi hari ini Bye-bye